Bak judul film sinetron, istriku ternyata bukan istri sejatiku. Nyata terjadi di dunia nyata, mendera seorang pria asal desa Wangunjaya, kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Impian merajut rumah tangga yang sakinah moadah waroma pun pupus sudah. Lantaran istri yang baru dinikahinya secara siri ternyata seorang laki-laki. Korban tak merasa curiga dengan sosok pria penipu ini. Lantaran ketika bertemu selalu menggunakan pakaian tertutup. Terlebih perkenalan korban dengan pelaku yang mengaku bernama Adinda Kenza ini sudah hampir setahun via jagad maya. Usai mengucap akad nikah, pelaku pun mengaku tengah datang bulan sehingga korban lagi-lagi belum bisa memastikan sosok istri yang dinikahinya. Betulnya gini, saya menelusuri keluarganya karena gak mungkin orang sudah gak punya ibu rama, gak mungkin gak punya anak pamili. Akhirnya ada yang mengatakan, oh gitu malah dia laki-laki. Masalahnya kalau ditunggur sama hukum, rasa ibalah sama orang tuanya ternyata masih punya bapak dia, sudah jompo. Barulah tujuh hari usai menikah korban curiga. Kala menanyakan kapan bisa berhubungan suami istri, tapi pelaku malah menghilang. Namun saat kembali ke rumah, lagi-lagi korban tertipu dengan drama kesedihan yang diceritakannya. Karena banyak warga berkerumun, saya menurut informasi masyarakat, jadi menginformasikan terhadap kepolisian bahwa orang tersebut diamankan. Karena mungkin ada kebijakan dari pihak korban, bahwa hal tersebut tidak dilanjutkan untuk proses hukum. Pelaku Adinda Kenza kini telah diamankan menghindari amukan masa. Sementara korban dan keluarga merasa terpukul atas kepedihan yang dialami ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.